Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Cakbur Channel Tutorial Belajar Servis HP Secara Mandiri Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat Dimudahkan semua urusannya Dan dilancarkan rezekinya Amin Di tangan saya ada HP OPPO A9 2020 Dalam kondisi layarnya pecah Jadi untuk video kali ini Saya akan berbagi video tutorial Bagaimana cara mengganti LCD OPPO A9 2020 Oke langsung saja Kita akan membuka Casing belakangnya Kita panaskan sebentar Kita panaskan Biar lebih mudah untuk mencopot Backdollnya Oke kita gunakan Bekas pelapis tempered glass Untuk menyeset backdoor Pelan-pelan membuka tutup belakangnya Oke seperti ini Kita lepaskan Sudik jarinya Lalu kita buka semua bautnya Oke Kita lepaskan baterai Lalu kita copot baterainya Kita lepaskan LCD yang lama Kita lepaskan Kita lepaskan Kita lepaskan karena ini LCD-nya sudah rusak jadi kita akan cabut paksa karena mau diganti yang baru oke, seperti ini kita bersihkan sisa-sisa lem yang masih menempel di frame sisa-sisa lem mungkin ada bekas pecahan LCD-nya yang masih nempel jadi kita bersihkan semuanya oke, bila dirasa semua sudah bersih bekas-bekas lem atau bekas-bekas sisa-sisa pecahan LCD sekarang kita akan mencoba LCD yang baru oke, teman-teman jangan lupa untuk keamanan kita tambahkan solatip di bagian fleksibel di bagian fleksibel paling bawah supaya nanti tidak kena lem saat kita mengelem masih ada pengaman ini sangat penting karena biasanya kalau tidak diamankan kalau tidak diamankan seperti ini itu bisa terjadi error jadi kita amankan dulu kita solatip kita beri pengaman fleksibel sampai ke bagian lampu LCD fleksibel lampu LCD ini juga penting terus kita solatip biar aman oke sekarang kita coba selamat menikmati biar terpisah dari rumohannya sudah setiap rumohan itu 2-3 jam terus saya mencoba langkah teleponnya oke 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 kita pasang ya seperti ini oke sekarang kita coba baterainya kita pasang kita tes LCD-nya karena ini di password ada ping-nya jadi kita tesnya cuma bisa ke panggilan darurat tapi ini sepertinya sudah oke 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 Terima kasih. Oke, sepertinya sudah oke. Sekarang kita pasang sebelum kita lem. Jadi sebelum kita lem LCD-nya, kita pasang dulu untuk frame belakang atau penutup mesin belakang, lalu kita baut semuanya. Jadi caranya seperti ini, teman-teman. Jadi kita pasang dulu, lalu kita baut semua, baru nanti kita akan lem LCD-nya. Ini supaya saat kita memasang frame belakang, kita masih bisa mengangkat LCD-nya. Kalau LCD-nya kita lem, dahulu kita tidak bisa masang dan kita akan menekan LCD. Itu sangat berbahaya. Jadi kita pasang dulu penutup mesinnya, lalu kita baut, baru kita lem LCD-nya. Jadi fungsinya untuk kita biar aman saat memasang backdoor. Jadi kita tidak menekan LCD secara langsung. Sepertinya ada baut yang nempel di speaker. Kita pasang lagi. Nah, seperti ini. Oke, kita baut semuanya. Oke, setelah kita baut, kita coba sekali lagi. Kita tes. Masih oke. Sekarang waktunya kita akan mengelem untuk backdoor-nya atau casing belakang. Jadi kita bersihkan dulu sisa-sisa lem. Sekarang waktunya kita akan mengelem. Oke, kita pasang untuk sidik jarinya. Oke, kita pasang untuk sidik jarinya. Lalu kita lem. Lalu kita lem. Selamat menikmati. selamat menikmati selamat menikmati lem LCD-nya terakhir kita akan lem LCD-nya kita pastikan pada posisi yang benar untuk tutup belakangnya kita angkat dulu LCD-nya seperti ini lalu kita buka segelnya itu berarti buka segel jadi garansi otomatis hilang jadi teman-teman sebelum buka segel teman-teman pastikan semua sudah baik jadi tidak nombok karena segel sudah terbuka jadi gak mau gak mau kita harus menggantinya kalau terjadi error jadi sebelum membuka teman-teman pastikan semua sudah normal dan semua sudah bagus oke kita lem tidak perlu banyak-banyak yang penting yang rata selamat menikmati oke kita putar kita lem yang bagian bawah nah seperti ini oke teman-teman sekarang kita tempel LCD-nya kita presisikan lalu kita karet selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tidak perlu banyak-banyak karetnya 1,2,3,4,5,6,6 karet sudah cukup kita coba lagi oke jadi seperti itu teman-teman cara memasang LCD ini bisa dilakukan di HP Android apapun jadi cara memasangnya seperti itu lebih aman ini juga hasilnya bagus tidak ada lem yang keluar dan tidak ada sinar yang keluar dari lampu LCD-nya itu tidak bocor sangat bagus tidak ada yang bocor oke jadi seperti itu teman-teman cara memasang LCD OPPO A9 2020 terima kasih mudah-mudahan video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih